Alhamdulillah 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 Bersyukur kita Masih dikaruniai iman Islam Alhamdulillah Bersyukur kita Masih dikaruniai kesehatan Dan Alhamdulillah Bersyukur kita masih bisa Raksanakan hardu berjamaah Subuh lagi Semoga tidak mengurangi Rasa syukur kita pada Allah Agar nikmat ini ditambahkan Maka barang siapa Mensyukur nikmatku Aku akan tambahkan Nikmat-nikmat ini bagimu Mudah-mudahan Kita semua ini yang hadir Di hadapan Allah Dikategorikan hamba-hamba Yang abad dan sakura Amin Allah Salam dalam salawat Senantiasa tercurahkan pada Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang mana Allah Meminta Kita untuk Mencontoh beliau Mengikuti beliau Meneladani beliau Agar kita Agar kita mampu Mencapai derajat hamba Yang mutaki Husnul Khotiman Dan Akhlil Jannah Amin Hari ini tanggal Tanggal berapa hari Oh Kandilwati Tanggal 3 Bulan Probiul Awal Oh ini selamat Kalenderi Tidak entes Taskiatun Nafas itu Memiliki makna Membersihkan Jiwa kita ini Memperbaikinya Dan menumbuhkan Agar menjadi Lebih baik Ayo Kita mulai sekarang Menumbuhkan Jiwa ini Sebagaimana Yang Allah inginkan Sekarang tanggal 3 Probiul Awal Kalau kemarin Pertemuan awal Saya ajak Membersihkan Diri dan jiwa kita Dengan Tauhid Betul Ya Bulan kemarin Bulan ini Saya ajak Karena kebetulan Ini Robbiul Awal Maka Taskiatun Nafas kita Hari ini Memperbaiki Atau Membersihkan Diri Atau Membangun Jiwa Untuk semakin Mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi sallam Berarti Kita sudah menyelesaikan Sahadat ini Kemarin Ashadu Ala ilahilallah Nah sekarang Wa'asadu'ana Muhammad Rasulullah Kenapa sih Allah Rabbuna Wa Ta'ala Menyuruh kita Mencontoh Rasulullah Kenapa kok gak yang lain Kenapa kok tidak Nabi yang lain Buka Surat 33 Ayat 21 Laqad Kana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasangah Limangkana Yarjulloha Wa Yawmal Akhirah Wadakar Alloha Kathira Di dalam Ayat ini Ala berfirman Sesungguhnya Pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Ada Suri Teladan Yang baik Bagi Limangkana Yarjulloha Wa Yawmal Akhirah Bagi Mereka Mereka Yang Mengharapkan Rahmat Allah Dan Yang Mengimani Akhirah Dan Banyak Mengingat Allah Sekarang Saya Tanya Dulu Sebelum Saya Lanjutkan Coba Angkat Tangan Yang Tidak Mengharapkan Rahmat Allah Coba Angkat Tangan Semua Mengharapkan Rahmat Allah Yang Tidak Mengimani Akhirat Coba Angkat Tangan Tidak Ada Semua Mengimani Berarti Kalimat Allah Limangkan Yarjulloha Wa Yawmal Akhirat Bagi Mereka Yang Mengharapkan Rahmat Allah Dan Mengimani Akhirat Berarti Yang Dicontoh Rasulullah Karena Allah Yang Kata Limangkan Yarjulloha Wa Yawmal Akhirat Contoh Rasulullah Muhammad Ternyata Ini Perintah Allah Di Al-Azab 21 Kenapa Aku harus Rasulullah Kenapa Kau Tidak Yang Lain Saya Ambilkan Dari Soe Bukhari Nomor Hadis 1797 Perawi Abu Syed Al-Khudri Radul Al-Quan Kalu Sahabat Nanyanya Ya Rasulullah Akhirni Amah Itu Ya Kulunal Jannah Rasul Tunjukkan Kami Amal Kalau Amal Ini Kami Lakukan Kami Pasti Masuk Surga Masuk Menjawab Layat Tahidil Janata Mingkuli Amal Kaget Sahabat Tidak Bisa Kamu Masuk Surga Dengan Amal Rasulullah 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 Masuk Surga Itu Hanya Kalau Dapat Rahmat Allah Dan Diampuni Dosanya Baru Bisa Masuk Surga Kalau Tidak Mendapat Cinta Rahmat Allah Dan Ampunan Dosa Jangan Harap Masuk Surga Kalau Nanya Dan Sahabat Ya Rasulullah Pemahad Dikuli Amal Di Kemana Kan Kalau Rasul Menjawab Kunu Amal Amal Kalian Nanti Untuk Menentukan Kapling Surga Maka Kualitas Sahabat Kita Kita Setelah Totalitas Sama Allah Menyembah Berharap Memohon Meminta Bersandar Allah Perkara Nanti Dibantu Melalui Tangan-tangan Manusia Itu Sunatullah Yang Allah Sebutkan Di Surat 971 Jadi Laki-laki Mumin Perempuan Mumin Satu Dengan Lain Menjadikan Sebagai Penolong Dan Menyeru Pada Hal Yang Makin Mencegah Hal Yang Muka Jadi Kalau Nanti Melalui Tangan Manusia Itu Sunatul Tapi Sambat Jangan Sambat Ke Kiyai Jangan Sambat Ke Ustaz Ustaz Pak Kiyai Saya Ada Masalah Kata Kiyai Masalah Kulih Mening Minta 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 Dulu Pada Allah Nanti Baru Silahkan Mendatang Silahkan Mendatang Ulama Nanti Ulama Dan Kiyai Tersebut Akan Digerakkan Hatinya Allah Maka Kualitas Seadat Kita Menentukan Kita Di Darussalam Dinain Di Adhan Tergantung Dan Tergantung Kualitas Wa'as Dua Muhammad Rasulullah Apakah Kita Sudah Seperti Rasulullah Dalam Beribadah Dalam Beramal Dalam Beramal Itu Menentukan Kita Tergantung Daripada Kualitas Sholat Cuda Baik Fardu Maupun Sunnah Sudahkan Kita Seperti Sabda Rasul Muhammad S.A.M. Yang diduatkan Oleh Umar Dalam Suhaib Bukhori Muslim Bukhorinya Nomor Hadis 37 Apa Kalimatnya Solatlah Kalian Seperti Kalian Melihat Aku Sholat Maka Sholat Kita Sudah Seperti Rasul Bacaannya Fikli Gerakannya Kulbi Kekusukannya Sudahkan Mencontoh Mencontoh Beliau Itu Menentukan Kaping Surka Tergantung Daripada Kualitas Sakat Infak Dan Soda Maka Rasul Bersabda Amal terbaik Amal terbaik Karena Tutup Dengan Yang Kiri Orang Sekarang Juga Sama Pak Infak Ditutup Tapi Bukan Karena Khoiru Amal Bukan Yang Terbaik Sebab Dibuka Rung Padahal Yang Terbaik Terbaik Bro Kan Gitu Maka Tergantung Kualitas Itu Kepat Surga Kita Maksudnya Hanya Karena Ramah Dan Tidak Bisa Nanti Amalan Kita Menentukan Kaping Surga Tergantung Dari Kualitas Puasa Kita Baik Ramah Maupun Puasa Sunnah Yang Kita Lakukan Ada Saumi Isnen Wah Homsi Senin Kamis Ada Saumi Ayam Mulbit Puasa Tiga Hari Dalam Setiap Bulannya Ayam Mulbit Artinya Puasa Putih Sudah Seperti Rosul Jangan Ngarang Sendiri Puasa Putih Tiga Hari Dibosok Jawa Biaran Surabaya Posok Mutih Telung Dino Ya apa Mas Mangannya Sukkot Putih Mulai Lalu Mas Tidak Mas Telur Mas Kuning Berarti Minum Susu Tidak Tidak Strobe Coklat Tidak Jangan Ngarang Ini Kualitas Puasa Kita Bagaimana Menentukan Kamping Surga Dan bagi Mereka Yang diberi Allah Riski Berlebih Mampu Melaksanakan Umroh Dan Haji Maka Kualitas Umroh Haji Menentukan Kamping Surga Atas Jawaban Ini Semua Maka Sahabat Nanya Rasulullah Kuali Rasulullah Ahbir Rahmat Allah Kalau Gitu Tunjukkan Merebut Rahmat Dan Ampunan Allah Allah Turunkan Ali Imran 31 Buka Maka Apa Jawabannya Ketika Sahabat Banya Bagaimana Kunci Mendapat Rahmat Rasulullah Suruh Nyampaikan Ayat Ini Maka Rasul Mengatakan Kalau Kalian Benar-benar Mencintai Allah Rabb Ingin Masuk Surudah Ingin Bertemu Dengan Fata Bi Uni Rasul Rasul Suruh Mengatakan Ikuti Aku Maka Siapa Rasulullah Mencontoh Rasul Dalam Ibadah Dalam Muamalah Dalam Akhlakul Karimah Dalam Ukwah Jaminannya Yuh Dikum Moh Wayak Dirlakum Dunul Bakum Maka Maka Allah Akan Merahmatinya Allah Akan Mencintainya Dan Allah Akan Mengampuni Dosa-dosanya Ini Kunci Masuk Surga Seorang Nabi Seorang Nabi Akan Kubangkitkan Bagi Mereka Dari Antara Saudaramu Sendiri Sepertimu Musa Aku Aku Akan Meletakkan Firmanku Di Mulutnya Dan Ia Akan Mengatakan Semua Yang Aku Perintahkan Kepadanya Ini Saya Urakan Makanya Saya Tidak Asalam Jadi Rasulullah Belum Lahir Ini Masa Nabi Musa Allah Berfirman Ke Musa Nabi Terakhir Nanti Tidak Aku Ambil Dari Bani Isra'in Tapi Aku Ambil Dari Tengah Saudaramu Sendiri Bani Ismail Musa Alaih Salam Mazabnya Ishaq Rasulullah Muhammad Sosalam Mazabnya Ismail Bapaknya Satu Abraham Ibrahim Abraham Ini Bapaknya Betawi Boim Nah Itu Abraham Abraham Ibrahim Abraham Boim Bapaknya Satu Makanya Dalam Islam Itu Boleh Suaminya Satu Istrinya Dua Jadi Kalau Ibarat Orang Ngebur Sumur Ngebur Sana Ngebur Sana Ngebur Sana Kuar Airnya Di Takon Siapa Ngebur Boim Jelas Yang Dabulu Satu Sumur Di Purwong Papat Di Purwong Papat Panjini Metu Mau Bore Sopo Kenapa Dalam Islam Itu Suami Boleh Satu Istri Boleh Dua Ibu Ibu Setuju Enggak Umi Sudah Setuju Badi Wadi Wadi Nah Maka Ini Maknanya Diambil Dari Saudaramu Sendiri Dari Bani Ismail Kemudian Kalau katakan Apa Sepertimu Musa Apa Makna Kata Sepertimu Musa Siroh Yahudi Siroh Nasrani Siroh Muslim Dan Siroh Universal Umum Semua Tahu Nabi Yang Bertemu Dengan Allah Bertemu Bertemu Dan Dialog Cuman Dua Cuman Dua Nabi Musa Dan Rasulullah Muhammad S.A.W Nabi Adam Diciptakan Di Firdaus Gak Pernah Ketemu Allah Mendengar Suara Allah Nabi Isa Mendengar Suara Allah Nabi Yang Ketemu Cuman Dua Walaupun Dua-duanya Tidak Mampu Melihat Allah Kecuali Tertunduk Malah Musa Sempat Pingsan Memaksa Melihat Suruh Lihat Gunung Aja Apalagi Lihat Allah Nah Ini Makna Sepertimu Musa Nah Untuk Pertemuan Nabi Musa Dengan Allah Bisa Antum Lihat Nanti Di Al-Baqarah Mulai 51 Sampai 56 Itu Pertemuanya Di Gunung Kawi Di Gunung Mana Oh Gunung Sina Tapi Sepidah Nang Nusantara Gunung Kawi Kita Bersihkan Jiwa Ini Sedangkan Rasulullah Ditemukan Dipertemukan Allah Dimana Sidratul Muntaha Ada Di Surat 53 Mulai Ayat 13 Sampai 18 Walama Abdesaruhum Ilalin Sidratul Muntaha Pandangan Rasulullah Tidak Ditambai Tidak Dikurangi Betul Betul Di Sidratul Muntaha Pertemu Allah Surat 53 13 Sampai 18 Nah Kemudian Allah Katakan Aku Akan Meletakkan Firmanku Di Mulut Tuh Buka Surat 53 Ayat 3 Dan 4 Wama Yantiku Anil Hawa In Huwaila Wahyu Yuhha Kalimannya Kepada Nabi Musa Diulang Allah Di Quran Tidak Layan Diucapkan Rasul Muhammad Salam Al-Quran Itu Menurut Hawa Nafsu Atau Keinginannya Semua yang Diucapkan Rasulullah Wahyuku Wahyunya Allah Makanya Allah Katakan Aku Akan Meletakkan Firmanku Di Mulut Dan Dia akan Mengatakan Semua yang Aku Perintahkan Kepadanya Maka Rasulullah Muhammad S.A.W. Begitu Pentingnya Untuk Kita Ikuti Karena Karena Semua Firman Allah Diletakkan Di mulut Beliau Ada Surat Anamal Lebah Ada Surat Al-Ankabut Laba-laba Ada Surat Al-Fil Gajah Dia Buat Surat Kodok Buat Surat Kodok Bagus Tata Bahasanya Tapi Aku Lali Gak Tapi Artinya Saya Ingat Gini Duhai Kodok Anak Dua Kodok Atasmu Di udara Bawamu Di air Melompatlah Kemana Kamu Mau Melompat Gak Artinya Tapi Bagus Tata Bahasa Arab Saya Lupa Benar-benar Lupa Surat Kodok Tidak Badan Bandingkan Sama Al-Fil Alam Taruk Kaifah Fa'alah Rabb Buka Bias Habil Alam Yaje' Al-Qaida Humfi Kodbil Wa Arsalah Alim Toiron Ababil Termihim Dihijarotimi Sidi Keren Artinya Coba Tidak Kau Perhatikan Pasukan Bergajah Diancurkan Allah Dengan Pasukan Burung Toiron Burung Berbondong Yang Melepaskan Kerikil Seberapa Burungnya Jenengan Taudoro Merpati Cekernya Besar Atau Kecil Kecil Berarti Kerikilnya Cuman Kecil Lihat Maknanya Kecil-kecil Cuman Dilepas Maka Gajah Jatuh Bagaikan Dedaunan Dimakan Bergelimpangan Keren Kan Artinya Surat Kodok Duhai Kodok Anak Dua Kodok Melompat Kamu Kemana Melompat Lampok Kodok Gitu Gak 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 Bagus Kalimat Maka Kitab Ini Diberikan Pada Saran Nabi Ini Ulang Di Quran Buka Surat 96 Ayat 1 Baca Rasulullah Gak Mampu Membaca Dia Mengatakan Mutahur Pulang Lari Karena Jibril Hari itu Bentuknya Gak Dirubah Menemui Rasul Pertama Dia Masih Mereka Jibril Bayangin Bentang Sayapnya Besar Muhammad Siapa Gak Takut Lari Rasul Kemana Ulang Menemui Siapa Diajari Rasulullah Kalau ada Masalah Pulang Temui Istri Buka Botol Temu 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 Masalah Pulang Temu Istri Diskusi Dan ketika Melihat Seperti itu Apa yang terjadi Kotijah Ngetes Ini kok Sepertinya Disampaikan Pamanku Warokoh Bener gak Ini Suamiku Ini Yang dikabarkan Dites Sama Kotijah Rasulullah Dipeluk Saat itu Jibril sadar Baru berubah Menjadi manusia Dia Masya Allah Baru jadi manusia Di depan Di depan pintu rumah Terbuka Pintunya Kotijah Ngetes Bener gak Ini Jamus Jamus itu Malekat Jibril Dalam kitab Terdahulu Dipeluk Rasulullah Tersipu Jibril Tersipu Dipeluknya Rasulullah Masih gak yakin Dipangku Rasulullah Semakin Tersipu Untuk Yakin lagi Dibuka hijabnya Pas Buka hijab Langsung Jibril Balik badan Yakinlah Kotijah Ini Malekat Jibril Itu Kalau dibuka Ngin Nek Dutup Malekat Ngin Wih Rambu Malaikat gak doyan Awrat Rasulullah Saudara Maka Betapa pentingnya Kita harus Mengada Rasulullah Pilihan Beliau itu Belum lahir Sudah disebutkan Nabi Isa Ngomong apa Tentang Nabi Muhammad Yohanes Pasal 14 15-16 Ya Allah Bapak Ini bahasa Nekono Aku akan Memintakan Untuk mereka Segera Penawang itu Diturunkan Namanya Parakletos Bahasa Ibrani Itu Nama-lama Ahmad Siapa yang Namanya Ahmad Karuarek Dinoyo Siapa Rek Dinoyo Itu Papri Roti Paulus Ambil Paulus Diganti Rok Kudus Ganti Dimana Nere Parakletos Diganti Rok Kudus Jadi Rasulullah Dikabarkan Di Nafa Musa Di Masa Nabi Saya Di Masa Nabi Harus Ambat Sampai Ngomong Gak Dita Aruf Aruf Nah Sedaraku Maka Rasul Muhammad Ketika Allah Katakan Aku Letakkan Firmanku Di Mulutnya Berarti Rasul Menguasai Semua Firman Allah Bener Enggak Bener Enggak Halo Kau Tau Dari Mana Buka Surah 16 Biar Tau 16 4 Mu'jizat Kitab-kitabku Ini Sudah Aku Turunkan Pada Mereka Jabur Kepada Nabi Daud Taurat Kepada Nabi Musa Injil Kepada Nabi Isa Dan Kau Muhammad Ad-Dikr Atau Al-Quran Lihat Kalimat Allah Tugasmu Muhammad Menjelaskan Kepada Umat Manusia Semua Kitab-kitab Yang Sudah Aku Turunkan Jadi Rasulullah Itu Bukan Al-Quran Jangan Salah Rasulullah Muhammad Ahli Jabur Taurat Injin Dan Al-Quran Karena Filman Allah Ditakan Dimulitnya Dan Disampaikan Saat Nabi Musa Belum Rasulullah Lahir Dan Allah Ulang Di Sudah 16 44 Allah Meletakkan Filman Itu Dimulit Dilisan Beliau Agar Beliau Menjelaskan Bada Semua Manusia Dan Al-Quran Kitab-kita Ini Isinya Jabur Taurat Injin Dan Al-Quran Sendiri Yang Allah Tunjukkan Mana Sudah Dirubah Oleh Tangan Tangan Manusia Makanya Urgensi Meneladani Beliau Kenapa Beliau Kenapa Enggak Yang Lain Manusia Mati Tubuhnya Masuk Kebur Ruhnya Diambil Taruh Di Barzah Ada Di Surat 23 100 Maka Ruh-roh Itu Akan Disimpan Di Barzah Tubuhnya Di Tanah Nanti Baru Dipersatukan Allah Saat Kebangkitan Hari Kebangkitan Apa Yang Terjadi Nih Di Hari Kebangkitan Yang Terjadi Nanti Adalah Yaumal Hisab Pengadilan Akhir Maka Semua Kaum Akan Dihadirkan Allah Nabi Adam Dihadirkan Anak Cucu Dia Dari Generasi 1 Sampai 10 Itu Nabi Adam Kemudian Ada Seorang Nabi Yang Dihadirkan Allah Sebagai Saksi Setelah Itu Anak Cucu Generasi 11 Sampai Generasi 23 Nabi Nuh Nabi Nuh Dihadirkan Untuk Mengadili Ini Nabi Tersebut Tadi Dihadirkan Pula Untuk Saksi Kemudian Kaum Berikutnya Nabi Hud Dengan Kaum Ad Nabi Tersebut Dihadirkan Lagi Kemudian Kaum Berikutnya Kaum Samud Nabi Soleh Dihadirkan Dengan Kaum Samud Nabi Tadi Dihadirkan Pula Kaum Madian Nabi Soeb Dihadirkan Kaum Yahudi Nabi Musa Beliau Dihadirkan Kaum Nasrani Nabi Isa Beliau Dihadirkan Siapa Beliau Ini Halo Bisa Bicara Dengan Salah Sabun Kok Nggak Ada Nyambung Siapa Beliau Ini Kok Tahu Dari Mana Buka Anissa 41 Biar Tahu Buka Anissa 41 Taman Allah Ada Dilisan Beliau Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wabihamdika Alhamdulillah Wabihamdika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh